Hai, saya Lukman dari Double Doos Studio. Setelah sekian lama saya tidak mengupload video di Youtube. Kali ini saya kembali dengan video unboxing dan review lavalier mic dengan merek Boya BY-M1. Yuk langsung saja kita lihat ke videonya. Oke, disini kita sudah punya paketan lavalier mic Boya BY-M1 yang dibungkus cukup rapi. Kebetulan disini saya beli mic ini di Bukalapak. Langsung saja kita buka ya dengan tandaan jilat. Kita lihat isinya apa saja. Keputusan saya untuk membeli mic ini karena saya ingin mencoba bagaimana kualitas suara dari mic Boya BY-M1 ini. Karena selama ini saya hanya mencoba menggunakan lavalier mic murah tanpa merek. yang saat ini sedang saya gunakan untuk proses recording video ini. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen ya. Wah, ini paketannya. Susah. Nah, dan inilah dia. Boya BY-M1. Disini ada stiker hologram dengan tulisan Boya. lavalier microphone, micro, grafit, saya nggak tahu itu apa. Super sound, super sound for presentation and video recording. Nah, seperti ini bentuk kardusnya. Nanti kita lihat. Langsung kita buka aja. Dan inilah isinya. Kosong. Nggak ada lagi. Ini ada kartu garansi. Seperti ini. Biasa. Terus ada semacam manual. Buku manual. Tunjuk cara penggunaannya. Lalu ini ada lagi. Apa ya? Sama aja sih. Dan ini dia. Mic-nya. Boya. Aduh, panjang banget ya ini ya kabelnya. Dan kelengkapan-kelengkapannya. Disini ada dompetnya. Dompet kulit. Semacam dompet kulit. Agar lebih mudah ketika membawanya. Terus ini ada level earmig-nya. Di spesifikasinya tertulis sekitar 6 meter kabel ini. Kalau menurut saya ini kepanjangan. Tapi ada nilai flashnya juga. Misal kita kalau mau buat video dengan jarak agak jauh. Dengan kameranya. Atau dengan handphone-nya. Kita bisa berdiri. Agak jauh dari kameranya. Halo. Oke. Kalau untuk bodinya sendiri. Disini kita lihat. Ini besi ya ini ya. Semacam metal itu. Terus disini ada tombol. Ada pilihannya. Ada tulisan kamera. Dan juga disini ada tulisan smartphone. Jadi kita bisa menggunakan Avalier Mic ini. Untuk dulu keperluan. Baik kamera maupun untuk smartphone kita. Disini ada pengaitnya. Saat digunakan. Ujung mic-nya. Dan ini colokan 3,5-nya. Untuk kelengkapannya disini ada. Apa ini? Kita lihat. Ini. Busa mic. Adapter colokan. Untuk colokan yang lebih besar. Oh ada baterai. Oh ternyata ini paling baterai ya. Jadi nanti kemungkinan harus. Selalu cek. Keadaan baterainya. Mungkin di tengah-tengah. Recording nanti. Kehabisan atau bagaimana. Ada baiknya untuk siap-siap baterai. Kecil seperti ini. Dan ini. Cepitan untuk mikrofonnya. Jadi seperti ini. Dan setelah ini. Kita akan melakukan pengujian. Perbandingan antara. Kualitas suara mic boyah ini. Lalu. Akan saya bandingkan dengan. Mic. Yang sedang saya gunakan ini. Dulu saya beli. Murah sekali. Dibandingkan dengan mic boyah ini. Jauh lebih murah yang saya gunakan sekarang. Dan juga nanti kita akan bandingkan dengan. Suara. Langsung. Dari video HP ini. Oke. Langsung saja. Oke. Test-test. Ini adalah hasil suara dari. Lavelier mic. Tanpa merek. Yang saya punya. Seperti ini. Test-test 123. Test-test 123. Test-test 123. Test-test 123. Ini adalah hasil suara. Langsung dari. Ini saya menggunakan HP. Jadi. Tanpa menggunakan mic sama sekali. Test-test 123. Test-test 123. Ini adalah hasil suara. Dari mic boyah. BYM1. Yang saya coba. Ini kabelnya belum saya. Buka semua ya. Ini cuma. Sebagian saja yang saya buka. Test-test 123. Test-test 123. Test-test 123. Oke. Segitu saja video unboxing. Dan review singkat. Puyah. BYM1. Menurut kalian. Bagusan mana. Kualitas suara mic-nya. Dari. Puyah. Atau mic tanpa merek ini. Atau malah suara langsung dari. Handphone yang saya gunakan untuk merekam ini. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka. Comment jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel. Double Two Studio. Ciao. 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 Terima kasih.